Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Joss Grab Norseri Pada video kali ini saya akan bahas Cara grafting anggur Atau cara mengganti Tersier anggur Agar nantinya Cepat berbuah Jadi grafting ini Adalah proses ganti varian Dengan mengganti cabang Tersier secara keseluruhan Seperti ini Tujuannya apa? Tujuannya adalah Untuk membuat Anggur ini cepat berbuah Karena kita menggrafting varian Genjah langsung pada cabang Tersier Jadi anggur itu nantinya akan kita buahkan di cabang Tersier sedangkan cabang Tersier ini telah saya ganti Varian menjadi varian Tamaki Jadi biar prosesnya Lebih cepat kita tidak lagi Membentuk cabang tersier Maka kita graftingnya langsung di cabang Tersier Jadi ini cabang sekunder Tersiernya kita potong Kita langsung ganti dengan varian Tamaki Untuk selanjutnya Tersier ini adalah tersier cabang Tamaki Yang ketika sudah terbentuk Ukurannya sudah Layak untuk dibuahkan Setelah kita berikan pupuk generatif Baru kita lakukan pemangkasan di cabang tersier ini Tetapi untuk menghindari Tetapi untuk menghindari pada saat pemangkasan nantinya kita lupa Kita menyisakan seluruh cabang tersier ini satu bat Satu mata tunas Jadi tersier Tamaki dimulai dari bat kedua Nanti ketika kita pembentukan arm Maka akan ada di sini terus Cabang ini cabang abadi Tidak kita apa-apakan Ketika fondasi pruning kita akan mainkan di bat kedua Karena bat kedualah itu varian graftingan Jadi bat ke pertama adalah varian aslinya Ini sekaligus untuk menandai Biar kita pada saat nantinya pruning Setelah tanaman ini besar Terhindar dari lupa Bahkan justru atau justru cabang hasil grafting yang kita buang Dan kita sisakan justru cabang haslinya Dengan menyisakan satu mata tunas secara keseluruhan Nanti kita tidak akan lupa ketika kita melakukan fondasi pruning Kita kasih contoh cara graftingnya Ini satu belum saya grafting Untuk yang dari sini Sudah saya grafting seluruhnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ini yang ke sembilan Oke kita Grafting Caranya seperti ini Ini cabang tersier ini kita potong Kita sisakan satu mata tunas Kemudian kita belah seperti ini Dengan kedalaman satu senti Satu senti atau ini Katerni rata Sedalam pisau cutter Selanjutnya kita akan sayat entres Seperti ini Presisi Sama kiri kanan Gunakan pisau yang tajam Jika tidak tajam Sayatannya tidak bagus Dapat dipastikan Hasil grafting ini gagal Alat kotor juga menyebabkan kegagalan grafting Jadi presisi itu penting Dalam proses grafting Seperti ini Untuk kesempurnaan Dalam menempel Antara entres Dan Batang bawah Seperti ini Batang yang kita grafting Selanjutnya kita tutup Dengan para film Seperti ini Harus rapat Biar tidak ada udara luar Yang masuk Yang membawa bakteri Yang menyebabkan Entres yang kita grafting Ini busuk Jadi harus rapat Dan kentang Supaya menyatu Dengan proses ini Kita nantinya Akan membuahkan Anggur Dengan lebih cepat Karena kita sudah Tidak lagi membentuk Tersier dari awal Tetapi ini Langsung menjadi Tabang tersier Terusan Yang kita grafting ini Jadi Seperti ini jadinya Hasil graftingnya Jadi semua telah kita Grafting ya Di pohon ini Memanfaatkan Space yang Ruangan yang sempit Jadi kita menempatkan Cabang sekunder Di bagian samping Nanti cabang tersiernya Akan mengarah ke sana Jadi dari sini semua Jadi kawan-kawan Yang menginginkan Mengganti varian Dan menginginkan Anggurnya cepat berbuah Ketika sudah terlanjur Terbentuk tersier Seperti ini Cara ini bisa dicontoh Yaitu Melakukan fondasi Pruning Dengan menyisakan Satu Mata tunas Kemudian kita Grafting Dengan varian yang kita inginkan Di bagian tersier Dengan demikian Varian yang kita Graftingkan ini Nantinya akan menjadi Cabang tersier Terusan Ketika sudah hidup Dan bisa kita Langsung buahkan Ketika sudah menyatu Dengan tersier Varian Atau Cabang yang dulu Yang kita Grafting Jadi langsung Menjadi cabang tersier Kita sudah tidak Membentuk lagi Tetapi hasil Graftingan inilah Nantinya setelah Menyatu Ukurannya sudah Layak dibuahkan Sudah kita berikan Pupuk Beneratif Baru kita lakukan Pemangkasan Saya ulangi lagi Fondasi pruningnya Menyisakan Satu matun Agar nanti Ketika kita Fondasi pruning Selanjutnya Di cabang tersier Ini Kita tidak lupa Kita akan Sisakan dua matun Dengan dua matun Itu adalah matun Yang kedua Adalah matun Endres Yang kita Grafting Jadi fondasi pruning Dilakukan disini Nanti ketika tanaman Ini sudah hidup Dan sudah besar Varian Tamaki Jadi dengan Menyisakan satu Mata tunas Secara keseluruhan Ini nanti Kita terhindar Dari lupa Pada saat melakukan Fondasi pruning Berikutnya Dan kita Mendapatkan Cabang tersier Yang langsung Terbentuk Dari hasil Grafting ini Karena kita Mengganti Di bagian Tersiernya Dengan demikian Ketika tersier ini Sudah Ukurannya Layak dibuahkan Ketika kita Pangkas Insya Allah Menghasilkan Buah Jadi memakan Waktu yang Tidak terlalu lama Jadi prosesnya Lebih cepat Untuk kita Mendapatkan Varian baru Yang pada Akhirnya Bisa kita Buahkan Dengan waktu Yang relatif Singkat Karena nutrisi Di batang Yang kita Grafting ini Atau kita Sebut kemudian Batang bawahnya Ini sudah Sangat cukup Untuk mendukung Pertumbuhan Dan pembuahan Daripada Varian-varian Entres Yang kita Sambungkan ini Jadi di pohon ini Saya mengganti Tersier Secara keseluruhan Berjumlah Sembilan Cabang Tersier Yang kita Ganti Ini dari ujungnya Seperti ini Sekunder Kita pangkas Kita fondasi Pruning Sisakan Satu mata Tunas Di bagian Internot Kedua Ini satu Ini mata Tunas Bagian kedua Kita sisakan Untuk tempat Grafting Atau untuk Area sambungan Dengan entres Yang baru Seperti ini Gitu ya Jangan terlalu Mepet disini Nanti kita Nggak bisa Grafting Tujuan kedua Dengan menyisakan Satu mata Tunas ini Menghindari Resiko Kematian Dari pohon ini Setelah kita Lakukan Fondasi Pruning Karena kalau Mata Tunas ini Kita hilangkan Ada kemungkinan Tanaman ini Kering Atau mati Ketika kita Grafting Seperti ini Karena ini Musim hujan Dan kita Tidak bisa Melakukan Stres air Jadi dengan Cara ini Meminimalisir Resiko Batang Bawah Atau tanaman Induk Yang sedang Kita Grafting Ini Dari Risiko Kematian Daripada Akibat Kita tidak Melakukan Stres air Sebelum Dilakukan Fondasian Pruning Ini lebih Cukup Cukup Kita Grafting Cukup Kita Fondasi Pruning Varian Anggur Yang Ingin Kita Ganti Sisakan Satu Mata Tunas Lalu Grafting Di Cabang Yang Kita Fondasi Pruning Dengan Satu Mata Tunas Selanjutnya Kita Sebut Menjadi Cabang Tersier Baru Jadi Pohon Ini Akan Berganti Tersier Dengan Varian Baru Ketika Ini Sudah Tumbuh Dan Menyatu Sempurna Sehingga Dengan Demikian Kita Tinggal Membutuhkan Waktu Untuk Membesarkan Cabang Tersier Ini Kemudian Menyatu Sempurna Kita Suburkan Kemudian Kita Isi Nutrisi Generatif Untuk Mendukung Pembuahannya Lalu Kita Pangkas Pada Blat Potensial Bolehkan Boleh Sepur Tetapi Yang Terpenting Adalah Pemberian Pupuk Nutrisi Dan Entres Ini Telah Menyatu Sempurna Baru Kita Lakukan Pemangkasan Nantinya Biar Tanaman Tetap Hidup Dan Terhindar Dari Kematian Akibat Penyambungan Yang Belum 100% Sempurna Meskipun Daunnya Telah Banyak Tetap Kita Sisakan Daunnya Dulu Ketika Kita Pruning Sekian Dulu Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menginspirasi Kawan-kawan Semua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh